Ini dia kisah Hisashi Ochi Orang paling radioaktif di dunia Dan orang paling sengsara di dunia Bahkan dia lebih baik mati daripada hidup dengan kondisi seperti ini Hmm, pokoknya ngeri dan tragis lah dia Ini dia kisah Hisashi Ochi Manusia paling radioaktif di dunia Sebelum lanjut nih, selamat detang di channel Fang Channel ini hampir setiap hari mengupload video show tentang pembahasan hal-hal unik Aneh menarik hingga seram di seluruh dunia Tapi konten utama di channel ini itu ada tiga genre Yaitu Chalky, Crime Watch, dan Strange Thing Untuk penjelasan singkat tentang tiga genre ini itu bisa dilihat di deskripsi Oke, let's enjoy The Strange Thing Di suatu daerah bernama Tokaimura Prepektur Ibaraki Jepang Utara Ada pabrik nuklir yang didirikan pada tahun 1966 Karena memang Jepang sekitar 30% pada waktu itu Itu listrik yang diproduksi dari tenaga nuklir Di pabrik ini, itu tercatat ada dua fasilitas Yaitu fasilitas Donen dan JCO Fasilitas JCO itu tempat membuat nuklirnya lah Dan Donen itu bagian untuk mengolah limbahnya Yang gak tau nih, tenaga nuklir itu sangat-sangat berbahaya Sekalipun itu limbahnya Karena ini tentu harus sangat dikerjakan oleh orang-orang yang bener-bener paham dan ahli di bidangnya Karena salah sedikit saja Itu bisa mengibatkan radiasi Bahkan hingga ledakan Contoh nih, pada tengah 11 Maret 1997 Pernah tuh ada kejadian ledakan akibat salahnya ya Mengolah limbah nuklir Yang hasilnya, 21 orang itu terkena paparan radiasi nuklir Dan bahkan nih, setelah beberapa hari kemudian Ada pekerja yang sedang memperbaiki bangunan-bangunan yang rusak akibat ledakan Nah ngerinya, ternyata Radiasinya masih ada Akibatnya, para pekerja itu terkena efek radiasi nuklir ini Enggak hanya sampai disitu nih, radiasi nuklir itu terus menyebar hingga jarak 64 km Ngerikan Yaitulah resiko tenaga nuklir Walau manfaatnya besar, tapi resikonya sangat-sangat besar Sebelum keteragian yang mengerikan nih Perlu kalian tahu nih Jadi perusahaan JCO itu perusahaan yang sangat acuh pada SOP Bahkan nih tercatat perusahaan ini itu sangat serampangan banget Gak ada kualifikasi untuk karyawannya Tidak ada pelatihan Dan sampai pernah nih mereka Membagikan buku panduan yang tidak sesuai SOP pemerintah Jepang Plus nih JCO itu pada masanya terkenal dengan perusahaan yang tidak mementingkan keselamatan karyawan Dan puncaknya nih Pada tanggal 30 September 1999 Ada tiga pekerja yang sedang mengerjakan cairan nuklir gitu lah Mereka adalah Hisashi Ochi, Masato Shinohara, dan Yutaka Yokokawa Disini yang jadi penanggung jawab atau supervisor ya Yutaka Nah jadi mereka sedang bekerja karena ya mengejar target Ditambah dikejar deadline juga Dan sudah pasti SOP adalah hal yang selalu mereka lewatkan Termasuk di kasus ini Bayangkan aja nih Dalam mengolah jat-jat kimia termasuk uranium Bahan-bahan untuk nuklir Itu mereka hanya memakai kaos aja Tanpa adanya pelindung wajah Pakaian SOP Pokoknya tangan kosong Padahal mereka sedang mengolah cairan radioaktif lho Aduh Ditambah nih ternyata Hisashi dan Masato Sebenernya itu tidak kualifikasi dalam pekerjaan ini Alhasil karena tuntutan deadline Dan orang-orang yang gak kualifikasi No SOP juga Dan pengalaman mereka selama ini Ya kerja sembrono kayak gini ya gak kejadian apa-apa Makanya mereka tenang aja dan berani seperti ini Nah singkat waktu ketika mereka mulai kerja nih Mereka itu ternyata melakukan eksperimen Yang mana tujuannya untuk mempercepat pekerjaan Jadi yang harusnya step by step harus dikerjakan Mereka melewati sebagian besar step-step itu Dan parahnya mereka memasukkan 16 kg uranium ke tangki pencampuran Yang ternyata batas maksimalnya Itu biasanya hanya 2,4 kg Ngaco, ngaco, ngaco banget lah pokoknya mereka Kalau digambarkan kayak gini nih Jadi Hisashi itu orang yang menuangkan cairannya Dan otomatis dia paling atas dan paling dekat dengan bahan-bahan kimia Terus Masato itu di bawah tangki Dan Yukata itu berada cukup jauh dari dua pekerja inilah Sekitar 4 meter Dan benar saja Kejadian mengerikan terjadi Sepersekian detik setelah uranium segitu banyak dicampurkan Campuran ini langsung mengeluarkan sehaya atau kilatan biru lah Yang mana ini adalah reaksi nuklir berantai terjadi Dan ngerinya ini mengakibatkan gedung tempat mereka berada Itu diselimuti sinar biru Yang di dalamnya terdapat radiasi neutron dan sinar gamma Lagi dan lagi disini mereka sempat menganggap Ya ini kejadian biasa aja Nggak terjadi apa-apa Karena memang nggak ada ledakan Nah tapi alarm gamma itu berbunyi Dan mereka bertiga langsung lari keluar Sambil mual pusing dan mutah-muntah lah Dengan cepatan tuh mereka langsung dibawa ke rumah sakit Dan kondisi yang paling parah diantara mereka bertiga adalah Hisasi Karena Hisasi adalah orang yang paling dekat dengan cairan-cairan kimia itu Nah awal-awalnya kondisi Hisasi itu terlihat merah Dan tangannya membengkak dan matanya merah Di titik ini dokter masih menganggap ini efek radiasi Biasa aja karena Hisasi memang masih terlihat normal Nah walau terlihat biasa-biasa aja Tetapi ternyata Hisasi terpapar radiasi sebanyak 17 SV Yang mana batas survive atau harapan hidup selamat ya 7 SV Dan ketika dibandingkan lagi dengan Masato dan Yukata Hisasi adalah yang paling tinggi Terpapar radiasi Karena memang paling dekat Jadi Masato itu terpapar radiasi cukup tinggi juga Sekitar 10 SV Sedangkan Yukata itu cuma 3 SV Ya Yukata ada pasti paling aman dan paling kecil Karena ya Yukata itu jaraknya paling jauh dari tangki Dan karena kejadian inilah Hisasi menjadi manusia paling radiasi sepanjang sejarah Bahkan sampai sekarang Dan benar saja Sehari kemudian Esoknya nih Kondisi hisasi itu makin parah Dan hasil laboratorium menjelaskan bahwa Kromosom dan DNA hisasi itu sudah rusak parah Pokoknya tubuh hisasi menjadi rentang Dan regenerasi tubuh hisasi makin melemah Gambarnya seperti ini nih Contoh nih Kalian pasti pernah kan tersayat atau terluka Nah kebetulan lukanya gak terlalu parah Dan kalian biarin aja gak diobatin Ya udah biarin aja Pernah kan? Nah karena dibiarkan lama-kelamaan lukanya sembuh Hilang-hilang dan pada akhirnya Normal kembali Nah itulah tugas kromosom dan DNA Sedangkan hisasi bisa dibilang sudah tidak memiliki kromosom Nah jadi yang harusnya tubuh itu meregenerasi Dan makin sehat memulihkan diri Hisasi malah makin buruk kondisinya Plus ternyata Dia kehilangan sel darah putih Padahal nih di hari ketujuh aja Itu hisasi sudah dipindahkan ke rumah sakit di Tokyo Rumah sakit paling lengkap dan canggih lah di masanya Terus nih sampai-sampai Hisasi itu menjadi pasien prioritas Jadi semua dokter terbaik di Jepang itu dikumpulkan Untuk memprioritaskan keselamatan hisasi Bahkan nih tercatat Beberapa dokter hebat di luar negeri itu didatangkan Enggak sampai disitu nih ngerinya Hisasi juga itu kehilangan banyak cairan Termasuk darahnya Yang akibatnya kulitisasi itu jadi kering Nggak elastis Rentang rabuh Bahkan nih kegesek-gesek kasur aja Itu kulitnya rontok Ngering-nering Bahkan nih ada kejadian Dimana saat perawat ingin mengganti perban Itu kulitisasi tidak jarang ikut tempel ke perban Ngering-nering Nah singkat waktu nih di hari keempat belasan lah Rambut hisasi mulai rontok Mulai membengkak Pencernaan mengalami gangguan Hingga nih usus dan hatinya Itu gagal berbungsi Sampai-sampai nih kulit di kelopak matanya hisasi Itu sudah nggak ada Yang akibatnya Ya hisasi nggak bisa tidur Yang ada malah Mata hisasi mengeluarkan darah Nah disini nih saking sengsaranya hisasi Disini hisasi sampai meminta untuk Ya mati aja gitu Nggak usah dirawat biarkan aja Supaya dia cepat mati Karena hisasi udah ketahan Dan hisasi merasa ya Dia ya hanya menjadi Kerenci percobaan aja Karena diduga nih pada saat itu Ada beberapa oknum dokter Yang sembari melakukan percobaan Pada hisasi Aduh bayangkan aja nih Saking sakitnya dan sengsaranya Mending mati aja tuh hisasi Aduh Nah lama-kelamaan Semakin parah hisasi Sampai-sampai nih usus hisasi Itu meleleh Bayangkan usus meleleh itu gimana Ngeri-ngeri Dan singkat waktu di hari ke-48an lah Hisasi tercatat melakukan Tahan pusi darah sebanyak 10 liter Hanya dalam waktu 12 jam Pokoknya disini keluarga hisasi Itu meminta dokter untuk melakukan Apapun yang bisa dilakukan lah Sampai dokter melakukan cangkok kulit Tapi hasil masih nihil juga Kondisi makin parah Darah merempes kemana-mana Tubuh makin rapuh Hingga organ-organ tubuhnya hisasi Itu semakin rusak Hingga puncaknya nih hisasi Sempat berhenti bernapas Dan jantungnya Sempat berhenti berdeta Tapi keluarga meminta terus tuh dokter Untuk melakukan semaksimal mungkin lah Apa yang bisa dokter lakukan Nah tapi ada hal yang tidak mereka tahu Ternyata semakin dipertahankan hidup Hisasi semakin menderita Karena efeknya jantung dan otak Itu semakin cepat rusak Jadi ya intinya hisasi dalam kondisi seperti ini Ya emang harusnya mati Tapi dokter dan keluarga Itu malah meminta hisasi Tetap bisa bertahan hidup Dan singkatnya nih Puncak-puncaknya Di hari terakhir Di hari ke-83 Pada tanggal 21 Desember 1999 Hisasi meninggal dunia Karena jadi pada saat itu Jantung hisasi ya Sempat berhenti berdetak Dan sebenarnya juga Dokter bisa mengusahakan hisasi Hidup kembali Tetapi dokter menyarankan Untuk tidak Karena jikapun jantung hisasi Berdetak lagi Alias hidup lagi Itu tidak akan membuat hisasi Selamat dan hidup normal Nah singkat waktu 4 bulan kemudian Masato Temannya hisasi Itu meninggal dunia juga Nah untungnya Yukata Si Supervisor Itu ternyata selamat Tapi sayangnya Dia dituntut di tahun 2000an Karena ternyata Kejadian ini Itu tentu menjadi tanggung jawab dia Yukata Sebagai Supervisor Yang mana kejadian seperti ini Itu bisa dihindari sebenarnya Ngeri Ngeri banget ya kan Sorry nih Fotonya gak bisa ditampilin terlalu pulgar Karena ya aduh Ngeri lah pokoknya Yang pengen tahu lebih jelas Kondisi hisasi seperti apa pada saat itu Linknya ada di komentar Nah itu tadi kisah hisasi Aduh Banyakan aja nih Selama 83 hari Hisasi sangat-sangat tersisa hidupnya Bahkan ya bisa dibilang Dia itu dipaksa hidup Pesan dari saya adalah Ya ingatlah Dalam kerja ya SOP itu nomor 1 lah Apapun itu pekerjaan kalian Oke So tetap hati-hati Dan jangan lupa Subrek dan like Oke Thanks udah nonton Bye 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 Bye